Polres Kota Kediri, Jawa Timur berhasil menangkap lima orang pelaku yang diduga menjadi otak perusahaan rumah kepala desa Kaliboto. Salah satu dari mereka terpaksa ditembak petugas telah berusaha kabur saat akan ditangkap. Petugas kepolisian terpaksa menembak pelaku saat mencoba melarikan diri ke atap rumahnya ketika akan ditangkap. Penangkapan itu dilakukan oleh ratusan personel dari Polres Kediri Kota saat berimau polda catim serta anggota TNI setelah menyelidiki dari rekaman video maupun foto perusahaan yang dilakukan Senin sore. Dari hasil penyelidikan petugas, lima orang yang ditangkap merupakan otak dari perusahaan rumah Woko, kepala desa Kaliboto. Seperti diketahui, Senin sore kemarin rumah kepala desa Kaliboto dirusak warga setempat setelah warga kecewa atas perilaku pimpinan desa itu yang didapati warga tengah melakukan perselingkuhan. Terima kasih telah menonton!